KPK masih mendalami keterangan mantan Bupati Bekasi Jawa Barat Neneng Hasanah Yassin yang menyebutkan nama Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung Senin kemarin. Namanya dicatut, Cahyokumolo mengaku siap untuk diperiksa KPK. Mantan Bupati Bekasi Neneng Nur Hasanah Yassin menyebut nama Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dalam sidang kasus swap proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat Senin kemarin. Menurut Neneng, melalui sambungan telepon Cahyokumolo pernah meminta Neneng untuk menyelesaikan permasalahan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Saat dikonfirmasi terkait pembicaraan dengan Neneng tersebut, Cahyokumolo menyatakan dalam posisi sebagai fasilitator dan pemberi saran untuk kepala daerah. Dirinya juga siap diperiksa oleh KPK terkait pembicaraan dengan mantan Bupati Bekasi tersebut. Siap saja, tidak ada masalah. Ong namanya telepon kepala daerah dalam konteks perizinan, jangan diperlambat, tapi sesuai aturan, ada PTSP, itu saja. Namun hingga saat ini KPK belum melayangkan surat pemanggilan kepada Menteri Dalam Negeri. Kalau pemanggilan saksi, sejauh ini belum ada surat panggilan yang disampaikan untuk mendagri ya. Baik sebagai saksi untuk proses penyidikan, ataupun sebagai saksi untuk proses persidangan. Kalau untuk proses persidangan, memang kemarin di tahap penyidikannya belum ada pemeriksaan. Sementara itu berkaitan dengan perizinan proyek Meikarta, KPK telah memanggil dan memeriksa Dirjen Otomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Yang sebelumnya pernah mengadakan pertemuan dengan Neneng Nur Hasanah untuk membahas perizinan proyek Meikarta. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan.